Pemirsa terdampak pandemi COVID-19 pemilik konveksi di Kabupaten Cianjur kini mulai bangkit. Dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, pesanan konveksi pun sudah banyak melalui sistem online. Pemilik konveksi di wilayah pemoyanan Kabupaten Cianjur punya cara khusus dalam membangkitkan usahanya di tengah pandemi. Dengan cara buka layanan online, konveksi pakaian tersebut mulai banyak menerima pesanan baik partai besar maupun satuan. Bahkan masyarakat dapat menentukan desain pakaiannya sesuai keinginan. Menggunakan sablon digital, pesanan pakaian bisa dikerjakan dengan cepat namun tetap dengan kualitas yang maksimal. Tanpa harus datang langsung, masyarakat bisa memesan pakaian dengan mengirimkan gambar desain, pilihan warna dan ukuran melalui whatsapp atau email ke pemilik konveksi. Setelah pesanan selesai, pemilik konveksi akan mengirimkan pakaian konsumen menggunakan jasa transportasi online atau ojek daring. Orang-orang juga sudah mulai beraktifitas di luar juga, tapi untuk pemesanan pembelian itu biasanya kita sekarang lebih banyak di online. Tapi untuk penjualan masih alhamdulillah ya masih stabil, cuman orang-orang mungkin agak enggan ya kalau untuk datang langsung gitu. Jadi mereka sukanya via online aja kirim grab. Yang kebanyakan yang pesan itu yang custom? Oh untuk pemesanan kita alhamdulillahnya ada yang custom banyak, yang anak juga banyak. Kalau untuk anak biasanya buat yang jualan lagi itu banyak banget, kalau untuk yang anak 1-6 tahun. Tapi kalau untuk custom juga kita banyak, karena bisa family couple, terus si gambarnya tuh bisa terserah mereka mau apa aja tuh bisa kita bikinin, mau satu piece juga bisa kita bikinin, kalau iya kalau itu biasanya kita pakai digital sablon kalau kayak gitu. Tak ingin menyerah di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, membuat pemilik usaha konveksi terus berinovasi untuk mempertahankan usahanya. Bahkan adaptasi kebiasaan baru dapat juga membawa angin segar terhadap penjualan online. Karena selain praktis dan mudah, tetap dapat menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan mengurangi interaksi dengan banyak orang.